Namun proses politiknya saya melaporkan ke Presiden Jokowi, saya melaporkan kepada Presiden terpilih, sehingga proses ini bisa berjalan secara baik. Dan selama ini komunikasi juga baik. Sebetulnya ini kita juga sudah mendiskusikan dalam artian, karena ini adalah sebuah periode transisi. Jadi dengan masuknya Mas Tommy dalam hal ini, kita memang untuk 3 bulan ke depan, yaitu ini tinggal bulan Juli di pertengahan, kita semuanya tahu teman-teman wartawan di sini sangat familiar ya, siklus APBN, kita sedang menyusun APBN 2025. Jadi memang fokusnya untuk, Mas Thomas nanti akan ikut di dalam penyusunan APBN 2025 tersebut. Ya ini sekarang dalam proses tahap penyusunan, berdasarkan pembahasan dengan DPR yang kemarin sudah dilakukan. Tentu dengan masuknya Mas Thomas, ya di sini akan membuat seluruh komunikasinya menjadi jauh lebih mudah. Kalau kemarin itu kita biasanya mengundang, tadi sekaligus menanyakan apakah maksud masuknya Mas Thomas ini karena kita tidak ada hubungan yang bagus. Enggak, justru karena selama ini bagus. Namun dengan adanya di dalam kan jadinya enggak perlu harus ada pertemuan khusus, karena sekarang dengan Mas Thomas sudah ada di sini. Sehingga seluruh proses penyusunan APBN yang Anda semuanya tahu bahwa ini akan disusun, ditulis nota keuangan dan RUU-nya, dan kemudian disampaikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 16 Agustus, dan kemudian pembahasan dengan DPR sampai dengan waktu, kalau menurut undang-undang sampai dengan Oktober. Tapi karena ini adalah masa transisi bisa saja menjadi lebih cepat, tapi kita tidak mau mendahului. Pokoknya secara undang-undang bisa sampai Oktober. Nah ini yang dengan adanya Mas Thomas menjadi lebih mudah, karena berarti komunikasi sudah otomatis terjalin. Untuk menampung tadi berbagai program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran, dan bagaimana memasukkan di dalam APBN 2025. Nah, untuk itu tadi untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan khusus ya yang mengenai program, saya harap kita tidak membahasnya dulu di sini. Karena ini kan sedang di dalam proses, tentunya supaya nanti di dalam proses ini kita akan terus mengumpulkan berbagai informasi, posisi, sehingga nanti akan dalam bentuk nota keuangan dan RUU yang akan dalam waktu 3 minggu, teman-teman wartawan cukup sabar ya, untuk 3 minggu, dan kemudian kita sampaikan. Namun untuk memberikan gambaran, seperti yang saya sudah sampaikan di beberapa kesempatan. Satu, untuk RUU 2025 itu mengikuti apa yang sudah dibahas di dalam KEM PPKS dengan PPKF dengan DPR. Dan saya sudah melaporkan langsung kepada Pak Prabowo. Pak, ini sudah dibahas dengan DPR, ini formatnya. Jadi defisit antara 2,29 sampai 2,82. Inflasi gross 5,1 sampai dengan 5,6. 5,5. Inflasi 1,5 sampai dengan 3,5. Suku bunga SBN antara... Pak, Pak Febriwa punya belum apal, yang membahas APBN-nya. 6,9 sampai 7,2. Kurs antara 15,300 sampai 15,900. Jadi ini semuanya yang sudah kita bahas kemarin. Saya laporkan kepada Bapak Presiden Terpilih, Bapak Presiden Prabowo Terpilih. Dan saya sampaikan Bapak, ini yang sudah dibahas dengan DPR, dengan RINs. Dan sekarang kita di dalam proses untuk penyusunan. Dan berarti kita akan mulai menghitung berapa titiknya nanti. Penerimaan negara berapa, pajak, biaya cukai, PNBP. Kemudian belanja negara, dengan berbagai yang sudah dibahas. Pagu anggarannya yang nanti kita akan sampaikan. Dan termasuk program-program yang dalam hal ini Presiden Terpilih sudah menyampaikan. Yaitu mengenai makan bergizi. Beliau juga concern mengenai masalah gedung-gedung sekolah yang rusak. Itu semuanya nanti akan kita masukkan di dalam RAPBN. Jadi mungkin untuk fairnya untuk Mas Thomas, mungkin untuk kayak gini gak ditanya dulu ya sekarang ya. Karena ini nanti masuk di dalam proses institusi yang lebih formal. Saya rasa itu. Jadi untuk APBN tetap sesuai dengan yang kita bahas dengan DPR yang kemarin di Paripurna sudah diketok. Untuk KMPPKF-nya, untuk pembahasan antara pagu mengenai asumsi dasar sudah dibahas di Komisi 11 maupun di Badan Anggaran. Dan di Badan Anggaran juga sudah disebutkan mengenai tiga panja waktu itu. Dan itu semuanya sudah dilaporkan. Jadi gak ada yang deviate. Namun proses politiknya saya melaporkan ke Presiden Jokowi. Saya melaporkan kepada Presiden Terpilih. Sehingga proses ini bisa berjalan secara baik. Dan selama ini komunikasi juga baik. Dan Presiden Terpilih Pak Prabowo fully aware. Sangat menyadari mengenai proses penyusunan anggaran ini. Dan beliau juga terus mendukungnya. Demikian ya. Agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.